Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pecinta otomotif, kembali lagi di channel Aulian Sadega Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang Toyota Inopa yang dikabarkan akan mayor chance pada tahun 2022 Tapi sebelum masuk ke dalam videonya, seperti biasa jika kalian suka dengan channel ini silahkan subrek aja Agar kalian tidak ketinggalan update seputar otomotif global dari channel Aulian Sadega Atur Nuhun Intro Setelah meluncurkan Toyota Panza dan Toyota Palos tahun 2022 Toyota juga akan melakukan perubahan besar-besaran pada Toyota Kijang Inopa Sumber yang tak ingin disebutkan namanya ini mengatakan Tahun depan baru Inopa akan mengalami mayor chance Dan ia memastikan perubahan Inopa akan menjadi perubahan besar-besaran dan belum pernah dilakukan Toyota Desainnya akan berubah total, pokoknya mayor chance, ujarnya Cukup disesalkan Dirinya enggan membocorkan lebih lanjut mengenai perubahan apalagi yang akan dilakukan Toyota Stramotor Selaku agen pemegang merek Toyota di Indonesia pada Toyota Inopa Direktur pemasaran PT Toyota Stramotor Yaitu Bapak Anton Jimmy Suwandi Untuk mengetahui kebenarannya Namun dirinya memilih untuk tidak berkomentar banyak mengenai kabar tersebut Jika melihat sepak terjang Toyota Inopa di Indonesia Mobil multi-purpose vehicle bongsori ini terbilang cukup panjang Berdasarkan beberapa situs internet dijelaskan generasi pertama diperkenalkan pada tahun 2004 Perubahan kedua Toyota Inopa dilakukan pada tahun 2007 Dengan mengupgrade beberapa komponen-komponen seperti mesin katali konpenter Untuk memenuhi aturan emisi gas buang Yaitu Toyota Inopa E tahun 2007 Sudah dilengkapi dengan bullower air conditioner Toyota Stramotor akhirnya memberikan penyenggaran baru pada Toyota Inopa dengan melakukan facelift Dilanjutkan pada tahun 2011 Toyota kembali melakukan facelift kedua pada Toyota Inopa Begitu juga pada tahun 2013 Toyota untuk ketiga kalinya melakukan facelift pada Inopa Dengan memberikan sentuhan desain baru pada bumper Dan sentuhan desain garnish terbaru pada model E, G, dan V Pada tahun 2015 Toyota memperkenalkan generasi kedua Toyota Inopa Dengan menawarkan platform terbaru Dengan menawarkan mesin diesel terbaru pula Dan jika benar kabar Toyota akan memperkenalkan generasi terbaru Bisa dipastikan generasi ketiga Inopa akan diperkenalkan pada tahun 2022 Toyota Stramotor selaku agen pemegang merk Toyota di Indonesia Juga akan ikut mempermak habis Toyota Inopa Bahkan dikatakan Inopa terbaru tidak akan lagi menjadi kendaraan MPP Melainkan diubah menjadi mirip SUV Ujar sumber yang enggan disebutkan namanya Inopa akan mayor chance Kalau mau beli Inopa yang desain MPP Mending tahun ini, tahun depan sudah berubah Jika melihat penjualan mobil pada tahun 2021 Penjualan Inopa terbilang talk chair Toyota Cijang Inopa menduduki peringkat 3 besar Dengan mampu terjual hingga 5.091 unit Artinya Toyota Inopa masih diterima dengan baik di Indonesia Namun, jika benar Toyota akan mengubah besar-besaran Inopa Sudah pasti hal ini akan menarik ditunggu kehadirannya Saat ini, Toyota Cijang Inopa ditawarkan dalam 12 varian Dengan harga paling termurah Rp321.100.000 Oke, mungkin segitu saja untuk pembahasan video kali ini Jangan lupa untuk like video ini Share ke teman kalian Agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!